Terima kasih, Mas Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Pak Anwar Sanusi, Pak Hermono. Saya memang gila biasanya Mbak May, Mbak Menel, dan moderator Mbak Rini, dan Mas-Mas dan Mbak-Mbak semua. Saya memang bukan Kak Gama. Saya kemarin diminta Mbak May. Hanya istri saya yang Kak Gama, jadi nggak tahu apakah. Karena faktor istri gitu ya. Baik, saya coba share materinya. Memang waktu saya diminta ini belum hanya judul saja. Mudah-mudahan sudah terlihat. Jadi saya mengambil sisi yang berbeda mungkin ya. Kalau dari tadi sisi ada epidemiologinya, ada kesehatannya. Kalau masyarakat Indonesia biasanya kalau dilarang-larang, justru biasanya dilanggar. Itu mungkin dari sisi budaya. Sehingga saya mengambil alternatif mungkin kita justru membuat menarik apa sih supaya dia tidak mudik. Jadi bukan karena larang. Karena terus terang ini juga pemerintah dengan berbagai lintas sektor pun tidak mudah membuat melarang itu ya. Kemudian belum lagi kalau ada oknum-oknum tadi yang disampaikan oleh Pak Hermono dari di bandara dan sebagainya. Dan ini saya untuk waktunya ya. Ini gambaran per tanggal 29 April. Jadi positif ratenya itu kurang lebih 10,51. Masih tinggi ya. Standar WHO adalah harus di bawah 5 persen. Dan kita masih di bawah 10,51 persen. Walaupun waktu itu kondisinya sudah mulai menurun ya. Tapi ini juga masih dikhawatirkan, masih fluktuatif di beberapa provinsi. Kemudian ini hasil evaluasi pengalaman tahun lalu. Beberapa hari libur ya. Ada hari libur libur fitri yang memang sudah dikhawatirkan walaupun agak terlambat ya. Waktu itu memang tidak dilarang. Tapi dianjurkan ya, dihimbau. Sehingga terjadinya juga beberapa yang mudik ya. Terjadi kenaikan kasus ya, 60-93 persen. Dan kematian juga sampai sekian persen ini biasanya sekitar 2-3 minggu ke depan ya. Kemudian ada libur kemerdekaan RI juga demikian. Terjadi kenaikan kasus dan kematian. Kemudian libur mawalid nabi sampai 95 persen. Dan ini semua dampaknya adalah dampak kesehatan. Ya, fasian kes kita hampir waktu itu hampir kondisi penuh ya. Bornya sudah hampir di atas 80 persen. Saya sendiri waktu itu menghadiri di Menado. Harus berencana membangun suatu tempat seperti Wisma Atit lagi di Menado ya. Tapi kemudian kasusnya turun saat ini mudah-mudahan belum terpakai. Nah, dari pengalaman ini, walaupun ada yang bilang terlambat, saat gas COVID membuat suatu aturan untuk larangan mudik ya. Kemudian tidak mudik. Ini memang diharapkan. Namun ya namanya manusia, berbagai celah pun akhirnya terjadi early mudik ya. Early mudik yang berangkat melalui jalur-jalur tikus. Dan ini juga mungkin ketidaksiapan, mungkin petugas untuk mengawal yang early mudik tadi. Harusnya memang jauh-jauh hari. Dan ini mungkin bukan ASN, tapi justru orang-orang yang memang dibekerja di apakah di dunia swasta atau yang memang dia bebas waktu liburnya. Dan memang diharapkan silaturahmi seperti tahun yang lalu, kita bisa menggunakan silaturahmi yang viral, yang diviralkan, The Vical. Kemudian juga masalahnya adalah bukan kita menularkan, tapi juga kita bisa tertular. Ini ada dua sisi yang sampai saat ini sudah sering banyak disampaikan. Namun memang tidak mudah. Apalagi tadi saya banyak dicat, saya lihat kalau libur mudik itu adalah, mudik adalah ibadah. Yang harus menjawab adalah para alih agama, ustadz. Saya tidak bisa menjawab di situ, mungkin hanya masalah keyakinan masing-masing. Ini ada beberapa suatu komendasi dari data-data tadi. Kita harus mewaspadai penyebaran kasus di pusat-pusat perbelanjaan. Saat ini saja, tadi malam kami dikirimkan di Jembatan Tanah Abang itu sudah tidak menerapkan protokol kesehatan, walaupun dengan pengelola pasar dan sebagainya, kita sudah punya kegiatan bersama. Namun memang kadang-kadang suka keasihkan, sehingga petugasnya pun belum siap. Kemudian mewaspadai penyebaran di tempat-tempat ibadah, khususnya pada saat ini adalah di tempat-tempat terawih. Alhamdulillah saya akhir ini adalah terawih di rumah, karena masjid dekat saya tidak menerapkan protokol kesehatan, tidak menjaga jarak, mungkin juga ada yang tidak menggunakan masker. Jadi akhirnya dari kita sendirilah yang harus memutuskan. Apalagi nanti yang sholat ibu fitri, diperbolehkan kalau di lapangan ini juga, kalau dari keyakinan masing-masing tidak bisa menerapkan protokol kesehatan pun juga, bisa saja, dia setelah sholat ibu fitri, kemudian bersilaturahmi langsung berbicara, langsung tanpa ada jaga jarak, mungkin juga kadang-kadang asik dengan salaman, karena COVID ini bisa ditularkan bukan hanya dari droplet antara orang berbicara, tapi juga dari tangan kita yang bisa kemana-mana, ke bagian tubuh kita. Kemudian juga tempat-tempat wisata yang walaupun dilarang mudik, tempat-tempat wisata lokal pun juga bisa terjadi, tidak memati protokol kesehatan, sehingga kami juga sudah bersama-sama kementerian pariwisata, sudah ada protokol kesehatan di tempat wisata, di pasar, di tempat ibadah, sebagainya, memang nanti walaupun sudah diterapkan, tapi tergantung juga dari yang menerapkan, yang mengawasi. Kemudian belum lagi perjalanan sebagai mobilitas dalam perjalanan ini pun juga, apakah nanti di rest area bisa terjadi, kemudian juga di tempat-tempat orang yang di tempat kendaraan umum khususnya. Ini sudah kita kenal tentang penularan COVID-19 dengan droplet, tapi juga bisa melalui permukaan-permukaan benda mati yang saat ini orang sudah banyak melupakan. Pada awal-awal COVID-19 mereka takut sekali dengan pegangan pintu, pegangan lift, dan sebagainya. Walaupun sekarang masih terus disampaikan bahwa penularan bukan hanya dari droplet, tapi juga dari permukaan-permukaan benda mati. Dan penularan bisa terjadi di mana-mana, kalau saya sampaikan bukan iklan, di mana saja, siapa saja, dan kapan saja. Saat ini bisa terjadi, sehingga kita memang masing-masing harus saling mengingatkan untuk diri kita sendiri maupun juga keluarga kita. Ini hasil evaluasi data dari orang-orang yang dirawat dan meninggal. Kita lihat orang yang memiliki satu penyakit comorbid itu kematiannya 6,5 kali lipat. Risiko kematiannya. Yang dua penyakit comorbid bisa 15 kali lipat lebih tinggi untuk meninggal. Kemudian yang lebih dari tiga itu bisa 29 kali lipat risiko meninggalnya. Kemudian penyakit-penyakit yang dianggap cukup tinggi dirawatnya adalah dan yang meninggal itu hipertensi, diabetes, penyakit jantung, PPOK, penyakit paru obstruksi kronis. Kemudian juga penyakit-penyakit yang lain dasarnya juga kadang-kadang didasari oleh hipertensi, diabetes, misalkan penyakit ginjal, asma, dan sebagainya. Ini kita lihat penyakit ginjal itu 13,7 kali punya risiko meninggal, penyakit jantung 9 kali, kemudian diabetes 8,3 kali, hipertensi 6,3 kali, dan penyakit gangguan imun, kekebalan juga ada. Jadi halal ini bisa menjadi pertimbangan kita dalam membuat suatu kebijakan. Ini penyakit-penyakit yang banyak dikonfirmasi positif, yaitu dengan hipertensi, kemudian diabetes jantung, tadi seperti yang saya bilang urutannya. Sementara yang punya risiko meninggal adalah yang penyakit-penyakit hipertensi, diabetes, dan jantung sebagainya. Jadi kurang lebih sama antara yang konfirmasi positif, dirawat, kemudian yang meninggal. Dan ini, begitu juga untuk yang merokok. Jadi yang merokok pun juga sebenarnya punya faktor risiko yang lebih berat untuk terkena, terkonfirmasi, maupun juga yang meninggal. Karena memang sudah ada gangguan di saluran pernafasan. Jadi terserang, penyakit COVID ini adalah gangguan pada saluran pernafasan. Mulai dari pernafasan atas hingga sampai ke bawah, ke paru-paru. Itu yang terjadi lebih berat. Dan ini merupakan kesempatan sebenarnya. Orang kalau mau berhenti merokok, ya saat ini, pada saat pandemi COVID ini. Dengan ini mungkin sudah dikenal semua, protokol kesehatan dengan 3M atau 5M. Menjaga jarak, kemudian ada pengembangan, indah kerumunan dan mobilitas, menggunakan masker, dan ini. Tapi saya justru akan mengarahkan kepada yang lain. Kalau yang ini kayaknya masih berlanjut terus, sebab kita kadang-kadang melupakan dengan yang protokol-protokol yang lainnya yang diharapkan harusnya bisa memberi daya tahan tubuh, baik nanti bagi yang menularkan maupun yang tertular. Jadi kalau saya melihat sisi lainnya adalah dari sisi meningkatkan daya tahan tubuh. Sering dihadapkan adalah melakukan aktivitas atau olahraga yang teratur, aktivitas fisik, kemudian istirahat cukup mengelola stres dan mengkonsumsi gizi seimbang. Kemudian sisi yang kedua adalah mengelola faktor komorbid. Tadi yang faktor-faktor risiko tadi, baik yang dirawat maupun yang meninggal, yang paling banyak adalah hipertensi, diabetes, penyakit jantung, DPO card, tuberculosis, termasuk juga obesitas sebagai faktor komorbid. Sementara sisi yang ketiga, yang saya lihat juga cukup penting dari protokol kesehatan adalah perilaku hidup bersih dan sehat, atau PHBS. Tadi sudah ditunjukkan dengan data, dan saatnya harusnya adalah mengurangi atau menghentikan rokok. Merokok atau asap rokok. Kemudian bersih-bersih lingkungan, ini melakukan desinfeksi sekitar kita, dan edukasi PHBS atau yang bisa kita viralkan, yang mungkin juga sangat berperan dalam menyampaikan protokol kesehatan di sisi yang tiga atau lima M tadi. Germas mungkin, apakah ini sesuatu yang baru, mudah-mudahan masyarakat di keagama tidak, ini adalah suatu hal yang sejak tahun 2017, adanya IMPRES, tentang gerakan masyarakat hidup sehat atau germas. Hanya sampai saat ini memang gerakannya itu belum, terimplementasi sampai di masyarakat. Lebih masih sifatnya menurut saya adalah masih seremonial. Ada enam unsur tadi yang saya sampaikan. Meningkatkan atau olahraga, kemudian perilaku hidup bersih sehat, ini sering dijadikan satu dengan edukasi. Bisa digabung atau bisa dipisah. Kemudian pangan sehat, kemudian deteksi dini penyakit atau mencegah penyakit, baik menular maupun tidak menular, kemudian meningkatkan kualitas lingkungan tadi yang terkait dengan lingkungan, kayak bisa PHBS. Jadi enam unsur ini yang saya coba angkat pada siang hari ini, mudah-mudahan kita juga punya sisi yang menarik. Kalau memang tidak mudik, ini bisa menjadi daya tarik bukan karena dilarang-dilarang tadi. Ini sebenarnya sasaran-sasarannya, mulai dari keluarga, kemudian akan melibatkan lintas sektor, juga kelompok masyarakat, bisa di berbagai tatanan, mulai dari rumah tangga, kemudian ke tempat umum, di fasihan kes, tempat kerja, maupun di pendidikan. Ini yang mungkin saya kenalkan terkait dengan kenapa kita diminta untuk berolahraga atau aktivitas selama di rumah, karena kalau kita tidak aktif dalam kondisi sedentary, tidak aktif juga akan menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Termasuk gangguan psikis. Tentunya kalau kita bilang isolasi mandiri di rumah, kebanyak di rumah, atau tidak mudik banyak di rumah, tidak melakukan apa-apa, justru malah berbagai penyakit pun juga bisa timbul. Tapi ini harus ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Ini fungsinya adalah menjaga kebugaran, menjaga kelemahan otot, menjaga imunitas, dan tentunya adalah mengurangi stres. Ini hasil survei terkait dengan usia, kemudian faktor fitness, ada tiga unsur, yaitu unsur kekuatan otot, kemudian pernafasan aerobik, dan fleksibilitas sendi. Jadi kalau secara alamnya, secara normal, orang pada saat usia-usia muda, sampai 35-40, itu akan bagus semua ketiga unsur tadi. Tapi setelah memasuki usia hampir 40, mereka secara alamnya, tanpa melakukan olahraga yang teratur, maka akan turun drastis. Dia akan turun drastis. Tapi kalau dijaga dengan berolahraga teratur, maka turunnya, walaupun tetap turun, tapi tidak sedrastis kalau tidak melakukan latihan. Ini yang mungkin juga harus bisa menjadi daya tarik, bahwa pensiun boleh, tapi hal-hal yang paling penting ke tubuh kita itu bisa, tidak harus turun drastis. Kemudian ini dari WHO, sebenarnya sudah cukup lama, active living, kegiatan aktivitas bisa dilakukan minimal sehari 10 menit. 10 menit bisa berkali-kali, apapun kegiatan aktivitas kita di rumah atau di sekitar rumah. Tentunya kalau keluar rumah menggunakan masker, dan tentu menerapkan protokol kesehatan. Kalau ini sudah terbiasa, bisa ditingkatkan minimal sehari 30 menit setiap hari. Kegiatannya sudah lebih mengeluarkan keringat, denyut nadi meningkat. Kalau lebih baik lagi, tentunya dengan menjadi suatu eksersis atau berolahraga, ini cukup tiga kali seminggu, minimal 20 menit, tapi nadinya sudah di atas 60-80 persen, di maksimal. Biasanya di atas 110-120. Kalau ini bagian mungkin di dunia atit. Diharapkan kita sudah mengarah ke sini. Pada saat tidak mudik tadi, kita juga bisa menjaga kesehatan dan kebukaran, dan dampaknya adalah mengurangi stres tadi. Kemudian dari sisi gisi, tentunya sudah banyak dikenal, isi piringku. Sekian persen untuk makanan pokok, sepertiga bagian rumah. Cuma saya sarankan harus disesuaikan piringnya-piring yang standar. Saya pernah ketemu orang, Pak, saya menerapkan isi piring, tapi piringnya-piringnya lebar. Jadi sama saja dengan kondisi normal. Jadi harus piring yang standar, ini komposisinya, sayur dan buah 50 persen dari isi piringnya yang standar tadi. Atau ada juga yang menerapkan model T. Model T, di sini bahan makanan pokok, kemudian di sini ada proteinnya, dan di sini adalah sayur dan buah tadi. Jadi ini... Maaf Pak Imran, dua menit lagi. Oke, ini yang kita jangan terjebak untuk GoFood melakukan ini, YoungFood sebagainya. Kemudian cara mengelola stres, ada berbagai cara. Ada dikenal me-time dan sebagainya, atau menerapkan hobi TikTok, atau nyanyi via media sosial dan sebagainya. Saya rasa itu cara-cara supaya kita lebih, betah di rumah, juga bisa melakukan pemanfaatan pekarangan, atau halaman rumah, dengan sekarang banyak tanaman-tanaman bisa dihasilkan waktu WFH. Ini juga bisa kita terapkan. Merokok pun juga. Kalau selama Ramadan 12 jam bisa berhenti, kenapa tidak diteruskan saja setelah Ramadan? Jadi ini juga menjadi bagian yang menarik. Dan saya mengingatkan satu pesan, ini Menteri Propaganda Nazi yang meninggal tahun 1945. Dia menerapkan big lie atau kebohongan besar. Artinya konsep sebagai Menteri Propaganda, mengulang-ulang sesuatu yang salah, mengulang-ulang sesuatu yang tidak benar, suatu saat akan menjadi kebenaran. Dan saat ini kita hadapi adalah hoax. Mirip seperti hoax tadi. Saya justru mengambil nilai positif dari yang negatif tadi, kita justru adalah mengulang-ulang sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar, suatu saat bukan hanya kebenaran, tapi juga menjadi suatu amal kebaikan bagi kita dalam Islam itu. Mungkin ditambahkan walaupun hanya satu ayat. Jadi saya harapkan keluarga keagama ini bisa berperan dalam mengulang-ulang sesuatu yang benar, dan menyampaikan sesuatu yang benar, dan itu diviralkan. Apalagi terhadap untuk tidak mudik pada tahun ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.